Intro Kita dikerjutkan dengan isu yang tergempar, yang terhangat pada hari ini di mana kononnya bersatu mempunyai dana pilihan raya yang berjumlah RM4.5 bilion yang digunakan semasa PRU15 kerana itulah PN dikatakan berbelanja besar dan mewah semasa PRU15 yang lalu sehingga ada pemimpin politik PN menuduh PN membeli undi untuk memenangi PRU15 isu ini sangat menakjubkan pada hari ini oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pada hari ini mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini bantu saya tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini kepada rakan dan keluarga anda agar mereka tahu perkembangan terkini isu semasa yang akan saya kongsikan setiap hari di dalam channel saya ini, terima kasih isu pada hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda saya ambil daripada agenda daily ianya berkata PH dan BN tabur fitnah terhadap PN dan gentar sokongan rakyat terhadap Muhyiddin haa apakah yang bikin menggentarkannya jangan lupa pastikan anda tengok video ini sampai habis gabungan kerajaan pakatan harapan PH dan barisan nasional BN semakin takut dengan sokongan yang diberikan rakyat kepada perikatan nasional BN sehingga kini mereka berterusan menabur perbagai fitnah khususnya terhadap bersatu pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata gabungan PH dan BN semakin gentar menghadapi PN menjelang pilihan raya negeri di enam negeri dalam tempoh beberapa bulan sahaja lagi oleh itu beliau yang juga presiden bersatu berkata kerajaan PH dan BN terus melakukan pembunuhan karakteriar terhadap PN dan beliau sendiri dengan melemparkan berbagai tohmahan jahat tidak berasas dan fitnah menurutnya tohmahan itu dimulakan dengan dakwaan perdana menteri yang juga menteri kewangan dan pengurusi PH Datu Sri Anwar Ibrahim berhubung penyelewengan sebanyak RM600 bilion ketika kerajaan PN memerintah dan beliau menjadi perdana menteri kenyataan itu jelas palsu apabila mantan menteri kewangan kerajaan PN Tengku Datu Sri Utama Zaprul Tengku Abdul Aziz menggesakkan bahwa segala perbelanjaan yang melibatkan 8 paket ransangan ekonomi diurus secara telus Tengku Zaprul kini adalah menteri perdagangan antara bangsa dan industri dalam kabinet kerajaan PH dan BN katanya dalam kenyataan hari ini sebagai mengulas beberapa tohmahan terbaru daripada kerajaan PH dan BN kebelakangan ini bagaimanapun setelah siasatan dan penjelasan dibuat kini katanya tomahan dilemparkan kepada beliau dan bersatu tertumpu pula kepada dakwaan penyelewengan dana berjumlah RM92.5 bilion kononnya beliau mengarahkan individu tertentu mengutip 3 hingga 5 peratus komision daripada dana itu dan dimasukkan ke dalam akaun bersatu jadi atas andaian ini mereka menfitnah kononnya bersatu mempunyai dana pilihan raya yang berjumlah RM4.5 bilion yang digunakan semasa kempen PRU15 kerana itulah PN dikatakan berbelanja besar dan mewas semasa PRU15 yang lalu sehingga ada pemimpin politik BN menuduh PN membeli undi untuk menang katanya merujuk dakwaan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi semalam yang mendakwa bahawa Presiden Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mendakwa PN menggunakan uang untuk membeli undi hingga BN kalah teruk dalam PRU lepas PRU15 Muhyiddin yang juga ahli parlimen pagoh turut mempersoalkan motif PH dan BN yang hampir setiap hari melemparkan tuduhan terhadap PN dan secara berterusan melakukan witch hunting yang terkini penahanan reman timbalan ketua bahagian bersatu segambut untuk tujuan siasatan berkaitan dakwaan penyelewengan dana RM92.5 bilion juga dikaitkan dengan saya jawabannya mudah PH takut dengan bayang-bayang mereka gelisah melihat PN mendapat sokongan sekurang-kurangnya 62% orang Melayu dan Bumi Putra pada PRU15 katanya Muhyiddin tambahnya lagi dengan tindakan BN bergabung dengan PH sokongan kepada gabungan yang terbentuk atas pembohongan kepada pengundi ialah akan lebih merosot seperti mana yang terbukti dalam PRK Padang Serai dan PRK Tioman Muhyiddin juga tidak menolak kemungkinan tohman penyelewengan RM600 bilion direka supaya tindakan undang-undang terhadap bersatu dapat diambil dengan tujuan untuk melemahkan jentera pentadbiran parti sehingga sukar menghadapi PRM yang akan datang katanya Muhyiddin saya yakin siasatan SPRM setakat ini akan mendapati bahwa tohman terhadap RM4.5 bilion dalam akaun bersatu akaun saya adalah palsu saya tidak pernah mengambil walau satu sen pun wang yang bukan hak saya sendiri sehubungan itu bersatu akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada SPRM dalam menjalankan siasatan jadi janganlah reka cerita palsu dan menabur fitnah kononnya bersatu mempunyai dana berbilion ringgit semata-mata untuk mencemarkan imej bersatu dan PN katanya Muhyiddin isu ini sangat-sangat menggemparkan pada hari ini lontaran dan kata-kata yang disampaikan bekas Perdana Menteri ke-8 kita yaitu Muhyiddin Yassin yang dilontarkannya kepada Zaid Hamidi dan Anwar Ibrahim dan apa yang berlaku apa yang berlaku berlaku isi yang mengejutkan pada hari ini oke baiklah bagi yang belum lagi subscribe ke channel ini jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe dan kongsikan juga video ini kepada rakan dan keluarga anda agar mereka pun tahu dan dapat perkembangan info-info terkini rasmi yang akan saya kongsikan di dalam channel ini untuk anda setiap hari jadi setakat ini saya info ringkas yang ingin saya kongsikan kepada anda pada hari ini salam jumpa dan salam kenal bye bye